Tips menghafal Al-Quran ala thinking Thinking yang memiliki kemampuan berpikir dan lagikannya yang kuat maka cara terbaiknya dalam menghafal yaitu Pertama, menandai awal dan akhir hayat Nah, lebih baik Al-Quran yang digunakan gak banyak berwarna ya dan ada penanda di awal dan akhir hayatnya nih Yang kedua, disiplin dengan waktu dan target Tentukan target waktu menghafal lalu bagi waktu tersebut ke dalam beberapa tahap Misalnya nih ya, waktu menghafal 60 menit dibagilah menjadi 6 bagian dengan tahap durasinya masing-masing 10 menit Nah, yang ketiga, ciptakan lingkungan yang kompetitif Hal ini karena thinking tipe orang yang gak mau kalah ya sob Ia akan semakin termotivasi jika ada lawan berbandingnya Kemudian, buat lingkungan yang kondusif dan juga tenang Nah, itu dia ya sob Selengkapnya, kalau bisa tonton di link video ini ya untuk tambahan produktif ala thinking Next, kita bahas apa lagi nih? Yuk, komen ya di kolom komentar